Intro Shalom, selamat datang di Gembala TV. Dalam video kali ini kita akan membaca sebuah berita yang menghebohkan dari negara tetangga Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Muhammad mengatakan orang Melayu bodoh karena ustad. Apa alasan Mahathir Muhammad mengatakan hal tersebut? Selamat menonton. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita tidak akan bahas bangkei atau polemikus lainnya. Panik kah? Panik kah? Panik lah kalau kain sama Nongol lagi. Tapi kali ini saya akan membacakan berita dari surat kabar online yang menghebohkan. Berikut beritanya. Dr. Mahathir sebut orang Melayu bodoh karena ustad. Beritawan.id Mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Muhammad ungkap orang Melayu bodoh karena ustad. Para ustad buat orang Melayu bodoh, kata Mahathir. Diungkap dalam diskusi berjudul Perpaduan di channel Inspirasi, tanggal 13 September tahun 2023. Kata Mahathir para ustad justru buat orang Melayu terbelakan dan bodoh, karena menentang kemajuan, tegasnya kesal. Melalui cerama, kata Mahathir, para ustad buat orang Melayu bodoh cara berpikir, orang Melayu dibuat sibuk pikir akhirat, ungkapnya. Cara pikir ini, buat orang Melayu bodoh, hidupnya hanya soal akhirat. Malas berusaha untuk raih hidup lebih baik, ucap Mahathir. Menurut Mahathir para ustad sebenarnya orang gagal. Mereka tak bisa kerja selain cerama, ucapnya, tak mampu bisnis atau berniaga. Ustad, kata Mahathir, selalu ingatkan kematian dan akhirat, dia tak dorong orang untuk perbaiki hidup di dunia, tegas dia. Orang Melayu jadi malas dan bodoh dibuat ustad, tegas Mahathir menilai. Ia contohkan. Orang Melayu selalu ingin jadi pegawai pemerintah, ini pekerjaan mudah. Dia malas, gaji datang tiap bulan tanpa susah payah. Beda dengan orang bukan Melayu, pungkap Mahathir. Mereka pilih jadi pedagan atau bisnis permiagaan, mereka bisa sangat maju. Banyak dari mereka jadi jutawan, ucapnya. Mahathir pun nilai, mental orang Melayu semakin merosot. Saya lihat banyak orang Melayu tak lagi pakai kopiah hitam, tapi pakai kopiah putih. Apa karena ingin disebut lebih soleh? Sindir dia. Bagi Mahathir, pikiran soal akhirat terus-menerus terbukti buat orang Melayu bodoh. Kita justru dilemahkan dengan cara pikir ustad. Kita kalah bersaing kuasai dunia, terang dia. Diskusi tampilkan, Dr. Mahathir Muhammad dan Prof. Datuk Dr. Theo Koseong. Dipandu moderator Fazli Muhammad. Mereka ulas perkembangan orang Melayu di Malaysia. Barusan kita membaca berita dari surat kabar online. Untung yang bicara ini adalah Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Coba yang bicara begitu orang kafir, bisa heboh satu dunia. Mungkin ustad yang dimaksud Mahathir adalah, ustad seperti bangkei. Karena masih ada juga ustad yang pikirannya terbuka. Mungkin, karena jumlannya sedikit, ketutup sama ustad seperti bangkei. Oke teman-teman, demikian breaking news kita hari ini. Biji! Di antara maknanya bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir meninggal dunia, akan datang sosok malaikat. Wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir dan kabih. Hadap orang-orang kafir kita berkumpulkan keras oleh Allah. Justru karena mereka yang mudah di dalam perasaan mereka itu kafir. Apalagi dia kafir! Apalagi dia kafir! Tapi kalau kau kafir dunia, Tapi kalau kau kafir dunia, Wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir dan nafid. Justru karena mereka Yahudi dan Nasroni, mereka itu kafir. Karena Yahudi dan Rasulullah, mereka itu kafir. Hadap orang-orang kafir kita diperintahkan keras oleh Allah. Kalau orang kafir meninggal dunia, akan datang di antara maknanya bukan hanya orang kafir. Tapi kalau kau kafir dunia, Apalagi dia kafir!